Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 139 Relational Processes. Sekarang kita masuk pada aktivitas empat yaitu membahas Relational Processes. Apa itu Relational Processes? Sebuah teks eksposisi analitik terkadang memasukkan proses relasi, proses yang berhubungan. Proses yang berhubungan ini terkait dengan being, possessing, dan becoming, menjadi. Jadi ada perubahan dari sebuah yang biasa menjadi tidak biasa atau yang dari awal menjadi yang terakhir. Nah proses perhubungan ini juga mengidentifikasi sesuatu atau memberikan nilai tambah atribut terhadap sesuatu. Nah jadi secara umumnya atau secara sederhananya itu Relational Processes adalah mengespresiskan proses perubahan. Merubah dari sesuatu A menjadi B. Nah seperti itu. Berikut kata-kata, contoh-contoh kata-kata yang sering digunakan dalam Relational Processes. Yaitu B, become, menjadi, seem, kelihatannya, remain, sound, wake, make, ensure, taste, turn into, turn into ini artinya menjadi, represent, dan sebagainya sampai stand for. Sekarang buat tiga kalimat dengan Relational Processes menggunakan kata-kata contoh di atas. Jadi kata-kata ini, pergunakan contoh kata-kata ini. Nah disini sudah saya buatkan satu contoh, air di sungai menjadi coklat karena banjir ya, turn into contohnya. Nah dan kalian cari lagi dua buah kalimat yang lain atau mungkin tiga buah kalimat yang lain sesuai untuk menambah pengetahuannya. Kemudian kita lanjut pada bagian E, Writing. Ya aktivitas pertama, perhatikan dengan seksama pada petunjuk berikut ini. Nah ini petunjuknya. Yang pertama, pilihlah bentuk topik di bawah ini. Jadi bisa kamu pilih kepedulian terhadap lingkungan dan juga terhadap kesehatan. Nah gambarlah peta konsep terhadap topik yang kamu pilih tersebut. Nah kemudian buatlah sebuah tesisnya, argumen dan pengulangan untuk topik tersebut. Nah jadi kalau kalian memilih Environmental Awareness, apa tesisnya? Kemudian sebutkan argumennya dan buat kalimat pengulangannya di akhir teks tersebut. Kemudian yang keempat, organisasikan tesis, argumen dan pengulangan tersebut menjadi sebuah struktur dari eksposisi analitik. Nah kemudian yang nomor lima, tulislah draft kamu itu dengan mengisikan struktur di bawah ini. Nah ini kamu tulis judulnya apa, kamu tulis tesisnya, buat argumen pertama, argumen kedua, kalau masih ada argumen ketiga, keempat, kelima silahkan. Dan terakhir kamu menulis reiterationnya seperti apa. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.